Hamparan bunga mawar berbagai macam warna. Merah, putih, oranye, banyak ragam jenisnya. Semua sajikan keindahan alam negeri katolistiwa. Raga mawar ini tumbuh subur di tempat wisata petik mawar gumur Desa Gunung Sari, Kota Batu. Desa Gunung Sari berketinggian hingga 1.200 meter di atas permukaan laut. Suhunya bisa mencapai 15 hingga 19 derajat Celcius. Di sini, di tanah 120 hektare, bunga bernama Latin Rosa Caninata nyebudidayakan. Bunga asli dari Eropa Timur menyebar ke daerah subtropis dan daerah tropis lainnya. Tak seperti di negara asalnya, bunga yang tumbuh di Indonesia berukuran lebih kecil. Perbedaan habitat jadi pembedanya. Meski begitu, Gunung Sari tetap hasilkan bunga potong kualitas terbaik untuk pasar Indonesia. Keindahan mawar tak ternoda jika memetiknya dengan benar. Perkara petik mawar bukan hanya sekedar memetik bunga biasa, namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Termasuk memakai peralatan lengkap seperti ini. Semata untuk kenyamanan dan keamanan kita saat memetik bunga. Pemandu kali ini saya dinamanya. Dari keahliannya, saya akan belajar banyak tentang bunga mawar. Termasuk cara memetik bunga mawar dengan teknik khusus. Caranya potong dengan menyisakan dua ruas daun dari tangkai bawah seperti ini. Di ruas daun inilah tunas baru akan tumbuh dan setelah 50 hari bisa dipotong kembali. Tak hanya memetik, di sini saya juga belajar karakteristik bunga mawar berdasarkan warnanya. Beda jenis, beda warna, beda pula perawatan dan karakteristiknya. Bunga mawar seksirat ini contohnya. Mawar ini kuat, tidak mudah layu dan tahan lama. Atau bunga mawar putih ini. Kelopak bunganya lebih besar dibanding mawar lainnya. Kemudian bunga mawar cherry brandy yang juga terkenal kuat. Bunga mawar pink si mudah layu, serta bunga mawar salem yang susah perawatannya. Selain itu ada bunga mawar presto atau bunga tanpa duri. Faktanya bunga ini tetap akan miliki duri pada generasi ketiga. Setiap satu tangkai mawar yang dipetik ini dihargai 2.500 rupiah hingga 3.000 rupiah tergantung warnanya. Ada lebih dari 4.800.000 pohon di area petik bunga mawar terbesar di Indonesia ini. Dengan 10 jenis dan warna bunga mawar yang berbeda. Di sini kita bisa memetik bunga mawar sepuasnya karena tidak dibatasi. So, happy gardening! Daya tarik memetik bunga favorit atau sekadar berfoto menjadikan lokasi ini jadi magnet kuat bagi kaum hawa. Ya, baru pertama kali ya ada kepuasan gitu loh. Kita selama ini kan biasa jadi, kita terima jadi ada. Terus belum mengalami metik sendiri gitu ya. Terus kita bisa bebas milih mana yang kita suka gitu ya. Bagus sih di sini. Bahkan beda kan kita belum pernah ada sih yang petik bunga dari paunya langsung gitu. Ya kan adanya udah jadi. Membudidayakan mawar menjadi bagian tak terpisahkan dari wisata ini. Teknik okulasi atau menyambung lazim digunakan petani untuk memperoleh bibit mawar berkualitas. Nah, ini yang menjadikan bibit pohon mawar. Namanya pohon laparan. Yang dipilih itu ya ini, pohon yang tumbuhnya dari bawah. Terus banyak durinya dan tidak berbunga. Ini harus dikotong dari bawah ya Pak ya? Selanjutnya bibit pohon dipotong sepanjang 30 cm. Dan ditanam di polybag. Setelah dua minggu, bibit tanaman ini siap disambung. Mata tunas dari bibit pilihan kemudian ditempel. Pastikan ikatan rapat agar tidak ada celah untuk air masuk. Karena akan membuat tunas menjadi busuk. Nah, inilah hasil okulasi. Okulasi bunga mawar itu tadi. Nah, ini nanti ditunggu sampai 15 hari ya Pak ya? 15 hari nanti tunas ini akan tumbuh dan ini nanti dipotong. Nah, setelah itu nanti ditunggu lagi hasilnya. Satu setengah bulan minimal ya Pak ya? Baru bisa ditanam di tanah. Didirikan tahun 2011, perkebunan mawar ini bertujuan meningkatkan pendapatan petani. Di bawah gabungan kelompok tani bunga mawar desa Gunung Sari, mereka bernau. Keuntungan wisata ini selain untuk meningkatkan pendapatan petani, juga untuk mempromosikan bahwa di daerah sini memang benar-benar sentral wisata bunga mawar. Jadi, untuk mengenalkan dari seluruh masyarakat yang ada di daerah-daerah lain untuk mengunjungi ke sini. Meski tidak seramai saat dikelola secara profesional, masih banyak pengunjung yang datang apalagi kini masuk ke tempat ini gratis. Teristimewa karena ada kursus gratis merangkai bunga ini. Kita akan belajar handbuke atau bunga tangan. Kali ini saya pilih pola sejajar berbentuk bulat. Bunga-bunga yang bersih dikumpulkan dan merangkainya tak sulit, tinggal disusun melingkar saja. Sip. Sudah nih mas? Sudah. Nah, akhirnya jadi juga rangkaian bunga saya. Lengkap sudah ilmu yang bisa saya dapat di sini. Tadi saya sudah mendapatkan ilmu menanam bunga mawar, merawatnya, kemudian memetik bunga mawar, dan terakhir merangkai bunga mawar. Dan bonusnya kita bisa membawa pulang rangkaian bunga mawar seperti ini hanya dengan harga mulai dari 50 ribu rupiah saja. Pistika Fuzia, Rambang Praseno, melaporkan untuk NET.